Kucing Chartrux adalah salah satu ras kucing yang cukup terkenal di dunia. Kucing ini memiliki tampilan yang sangat khas dan menarik, dengan bulu berwarna abu-abu yang tebal dan mata kuning yang indah. Selain itu, Chartrux juga memiliki karakter yang menarik, membuatnya menjadi salah satu ras kucing yang populer di kalangan pecinta kucing. Sejarah kucing Chartrux, asal-usul kucing Chartrux tidak diketahui dengan pasti. Namun, banyak orang percaya bahwa ras ini berasal dari Perancis, khususnya wilayah Chartressee. Kucing Chartrux pertama kali muncul pada abad ke-16 dan telah menjadi bagian dari kehidupan orang Perancis selama berabad-abad. Pada abad ke-18, kucing Chartrux hampir punah karena banyaknya pembantaian kucing di Perancis. Namun, ras ini berhasil dipertahankan dan berkembang kembali pada abad ke-20. Kucing Chartrux akhirnya diakui sebagai ras kucing oleh Organisasi Kucing Internasional pada tahun 1970. Ciri-ciri fisik kucing Chartrux Kucing Chartrux memiliki tampilan yang unik dan menarik. Berikut adalah beberapa ciri-ciri fisik yang khas dari kucing Chartrux. Bulu Bulu Kucing Chartrux tebal dan halus dengan warna abu-abu yang khas. Bulu Kucing Chartrux seringkali tampak seperti bulu hewan yang dilapisi dengan lilin, memberikan kesan yang lembut dan bulat pada bulu. Warna abu-abu pada bulu Chartrux bisa bervariasi, mulai dari abu-abu yang sangat terang hingga abu-abu yang sangat gelap. Mata Mata Kucing Chartrux cukup besar dan berbentuk bundar. Warna mata Chartrux umumnya kuning atau kuning hijau, namun beberapa Chartrux mungkin memiliki mata hijau atau biru. Badan Tubuh kucing Chartrux berukuran sedang hingga besar, dengan tulang dan otot yang kuat. Kucing Chartrux biasanya memiliki berat badan antara 3 hingga 7 kg. Telinga Telinga kucing Chartrux berbentuk bulat dan cukup besar, dengan ujung telinga yang lebar dan sedikit melengkung ke depan. Karakter kucing Chartrux Selain tampilannya yang menarik, kucing Chartrux juga memiliki karakter yang menarik. Kucing Chartrux dikenal sebagai kucing yang tenang, lembut, dan penyanyang. Mereka juga cenderung cerdas dan bisa dengan mudah dilatih untuk melakukan trik-trik dasar. Selain itu, kucing Chartrux juga sangat menyukai perhatian dan bermain dengan pemiliknya. Kucing Chartrux adalah kucing yang ideal untuk keluarga yang memiliki anak-anak, karena mereka cenderung sabar dan tahan terhadap keterlambatan anak-anak yang bermain. Namun, karena sifatnya yang lembut, kucing Chartrux tidak cocok untuk pemilik yang kurang sabar atau kasar. Untuk perawatan, kucing Chartrux cukup mudah dirawat. Kucing Chartrux memiliki bulu yang tebal dan halus, sehingga perlu disikat secara rutin untuk menjaga kebersihan dan kesehatan bulunya. Selain itu, mandi secara teratur dapat membantu menjaga kebersihan dan kesehatan kulit dan bulu Chartrux. Kucing Chartrux juga membutuhkan perhatian dan interaksi dengan pemiliknya. Mereka senang bermain dengan mainan kucing dan suka bermain dengan pemiliknya. Interaksi dengan pemiliknya dapat membantu menjaga kesehatan mental kucing dan mengurangi stres. Kucing Chartrux juga membutuhkan makanan berkualitas tinggi dan seimbang untuk menjaga kesehatan mereka. Pastikan makanan yang diberikan sesuai dengan usia, berat badan, dan kebutuhan kucing Chartrux. Selain itu, pastikan juga selalu memberikan akses ke air bersih dan segar. Kesimpulan, kucing Chartrux adalah salah satu ras kucing yang menarik dan populer di kalangan pecinta kucing. Kucing Chartrux memiliki tampilan yang khas dan karakter yang lembut, cerdas, dan penyanyang. Perawatan kucing Chartrux cukup mudah dan tidak memerlukan perawatan yang terlalu rumit. Bagi Anda yang mencari kucing dengan karakter lembut dan menarik, kucing Chartrux bisa menjadi pilihan yang tepat. Terima kasih telah menonton!